Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat, untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot sebab hotshot selalu menguak sisi lain dibalik berita dan fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Aku jadi pura-pura gak mal gitu sih Umi. Ntar dulu, emang udah Umi Abi Umi Abi? Ya. Terus gak jadi gitu? Gak jadi. Ya Allah. Fidah kenapa gak jadi sama Ipul? Kitu doain waktu itu. Ya gak disetujuin. Kenapa? Eh tunggu, tunggu. Eh tunggu, tunggu. Kenapa, kenapa, kenapa? Gak disetujuin. Gak disetujuin sama siapa? Orang pula. Mengapa, oh mengapa, cinta tak memihak. Penuh kejutan bertabur fakta asmara yang pahit mengguncang. Bisa jadi inilah yang mewarnai hari penting yang sudah dijanjikan Pedangdut Saipul Jamil untuk mengumumkan siapakah wanita yang akan resmi diumumkan sebagai calon istrinya pada tanggal 23 Januari 2015 kemarin. Tapi faktanya setelah ditunggu-tunggu, toh Saipul tak kunjung mengumumkan siapakah calon istri pilihannya tersebut di atas panggung Deterong Indosiar. Bahkan ketika dua dari sederet wanita yang pernah dikabarkan menjalin kedekatan serius dengan Saipul seperti Rina Nus dan Fidade Akademi dihadirkan, toh mantan suami Dewi Persik itu tak kunjung membocorkan wanita pilihannya. Ada apa dengan Saipul? Mungkinkah Saipul hanya mengumbar sensasi dengan berbohong di hadapan publik untuk mengumumkan calon istri pilihannya? Tapi mengujudkan, usut punya usut alasan mengapa Saipul tak kunjung mengumumkan siapa calon istrinya karena Saipul memutuskan untuk memilih Fidda yang iranisnya justru menguat komentar pedas tentang cara Saipul memilih calon istrinya di hadapan kamera. Saya harus menepati janji hari ini, jadi tadi secara kagak sengaja sebenarnya saya ingin mengumumkan siapa yang akan saya seriusi untuk menjadi calon istri. Tapi begitu ada salah satu kandidat yang berbicaranya itu gak ngenakin, artinya ya ini udah jawaban gitu. Tadinya saya mau mengumumkan namanya dia gitu. Habluminolognya bagus, Habluminanasnya enggak gitu. Tadinya saya mau memperpanjang omongan itu, cuman saya pikir gak usahlah. Justru saya pengen melihat gitu loh. Seperti apa sih wanita ini kalo sananya cara dia menilai saya di halayak umum. Itu kan layak umum, jutaan manusia. Ya, di atas panggung Deterong kemarin seolah menjadi saksi betapa Fida mencurahkan segala bongkahan kegelisahan hatinya atas cara Saipul dalam memilih calon istri ketiga yang dinilai Fida berlabuh terlalu cepat kepada sederet sosok penyanyi dangdut. Bagaimana tidak, belum lama menjalin kedekatan dengan pedangdut Fitri Carlina, Saipul kemudian menjalani kemesraan bersama Rina Naus yang kemudian disusul Fida The Academy hingga Chef Aiko. Bahkan gara-gara jalinan hubungannya dengan Saipul berjarak terlalu dekat dengan kabar jalinan cinta bersama Rina Naus, Fida sempat diguncang sedih karena menuai hujatan hingga teror yang dicurahkan lewat aksi panggung Deterong berikut ini. Berat hati merawannya Aku akan air mata Bila aku terbayang Bagaimana Bayangkanlah Kajista Ibu Banyak yang lebih bagus Memang Lu baru rata Bu Jadi cowok Lahan so kecak kemak Halo pak gue Masa lu janjinya begitu Cukulnya apa Ya selama ini kan mempermainkan pertama kan sama Terina Terus abis itu tiba-tiba langsung ada muncul langsung sama Fida Terus? Sampai akhirnya dihujat-hujat sampai ngerebutnya dari Terina So abis itu dari Fida ada Chef Aiko Langsung itu langsung masalahnya Langsung ada Ada satu lagi atak akademi aku tau siapa? Si Risma aku juga tau Risma juga Dan itu orang itu jadi menilainya orang Apalagi orang tua itu Jadi orang tua Jadi orang tua ngiranya itu gak serius Mau tak mau sebuah teka teki baru pun mencuat Tak kuat dijadikan kandidat baksa yembara mencari cinta Benarkah kini hubungan Fida dan Saipul telah berubah saling benci? Entahlah Uniknya keseriusan Saipul untuk memilih calon istri ketiga Bahkan sempat dirakukan dan diramalkan iis dah liarkan Saipul dalam diterong Bakal hanya berujung episode yang tak pernah selesai Alias hanya sebuah pepesan kosong belaka Ada apa dengan Saipul? Kerap menebar rayuan dan pendekatan cinta kepada sederet wanita Tapi mengapa tak pernah ada yang benar-benar nyata dijadikan sebagai calon istri Seperti janjinya sendiri? Mungkinkah Saipul hanya menciptakan episode sensasi kisah cinta Demi mendongkrak popularitas dan eksistensi dirinya sebagai artis dangdut Yang tak pernah memiliki album ataupun prestasi yang legit Mungkin dia kecewa Karena saya mungkin berterus terang ya Berterus terang saya ada-ada pilihan gitu Harusnya kalau manusia dewasa itu adalah Pada saat kita jujur Ya Dihargai Bukan dikoarin gitu kan Itu kan PHP loh Maksudnya apa? Kalau PHP itu adalah Ibaratnya Saya ngebohong di belakang dia Saya ada main semua Kan saya ngomong Saya lagi cari pilihan Pokoknya apapun yang diinginkan diutarakan Kini sebuah misteri baru pun mencuat Gagal dengan Aiko hanya karena batal bertemu dengan kedua orang tua Aiko Dan kini kembali gagal pula mengumumkan Pides sebagai calon istri yang resmi dipilihnya Wanita mana lagi kah yang akan dipilih Saiful Jamil Untuk memenuhi target menikah di bulan Mei tahun 2015 ini Ironisnya alih-alih sedih karena mengalami gagal cinta dalam satu bulan yang sama Saiful justru sudah mengambil ancang-ancang untuk mulai mencari lagi cinta yang baru Semudah itu ke hati Saiful Jamil berpaling dan berpindah Ya kan sama si A ngemeng Kagak ada kenyataannya sama B ngemeng Gak ada kenyataannya Buktiin dulu Jadi ntar ya kan dia juga orang pemirsa Jadi apa sih nih apa sih episode yang keberapa dulu gitu Kalau cuman katanya mau begini mau begitu Ipul kan banyak maunya Ipul mah udah banyak lagi yang sayangin Banyak kok dia Yang sayangin yang di PAP juga banyak Bukan hanya Fida semua orang menginginkan Mungkin Allah juga menginginkan perubahan dari Bang Haji Menurut Fida ya sedikit berlebihan gitu ya Karena ini udah menyangkut Apa ya Menyangkut orang banyak gitu loh Dan Pakai logika gitu Kalau kita berpikir memang bener-bener harus pakai logika Sikapnya gitu Saya gak nyalahin Gak nyalahin Dia bisa bersikap seperti itu Tapi saya gitu Saya membutuhkan wanita yang memang bener-bener Dia itu Lembut dalam berkata Jadi bukan hanya sekedar cover mukanya Berjilbab gitu Enggak Ya udah gak apa-apa Aiko juga bukan yang Bukan yang pas untuk kehidupan Buat pribadi saya Terus Fida juga bukan Harapannya saya memilih Fida Untuk malam ini Tapi karena Saya dari rumah saya berdoa ya Allah Pokoknya apa yang terjadi malam hari ini adalah yang terbaik gitu Tapi sudah Saya sudah tidak mau membahas lagi Sekarang saya ke depan Saya tetap fokus Mencari calon istri yang terbaik Saya minta doanya Yang penting saya minta Benar-benar soleha luar dalam Bukan hanya cover mukanya aja Mudah-mudahan kalau memang bener Ini kan katanya dia tahun 2015 Pengen mencari jodoh Mudah-mudahan ketemu jodohnya yang bener Bukan cuman PHP-an doang Bukan cuman Akal bulus lu ya Pul Mudah-mudahan ini beneran gitu Terus kalau cari bini Ya memang yang Yang memang sesuai pilihan lu Jadi udah Satu untuk selamanya Di dera kesibukan shooting stripping Para pemain sinetron Maija pengen ke Mekah punya cara unik menghilangkan kebosanan Inilah kekompakan antara trio ubur-ubur dengan Sony Wakwaw yang berhasil menciptakan nuansa bermain dan berlibur di lokasi shooting Seperti apakah kekompakan mereka di lokasi shooting? Dan benarkah Sony Wakwaw walaupun kecil dan punya kekurangan berjaya mengerjai trio ubur-ubur hingga kerepotan? Simak beritanya hanya di hotshot sesaat lagi Muzik 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 Yang Muzik 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 Terima kasih telah menonton!